S.D. 31 tahun diringkus polisi dari Polres Ogu Selatan, Sumatera Selatan setelah membunuh AH 51 tahun mertuanya sendiri. Peristiwa terjadi awal Agustus lalu yang terjadi di desa Damar Pura. Tersangka melakukan perbuatan tersebut karena korban menurut tersangka terlalu ikut campur urusan rumah tangganya dan mendukung anaknya bercerai dengan tersangka. Korban dibunuh dengan balok kayu yang sebelumnya disiapkan tersangka dengan memukul di bagian belakang korban. Si pelaku mempunyai niat untuk menghabisi mertuanya. Sehingga pada hari tersebut pelaku masuk dengan sudah mempersiapkan pelengkapan kayu dan golok atau parang yang sudah disiapkan. Sehingga pelaku masuk dari pintu depan cari korban, kemudian korban berada di dapur. Lagi-lagi sudah melihat korban dapur langsung dipukul dengan kayu. Dipukul dengan kayu baru itu korban jatuh dan dibacok. Sehingga pada saat itu istri korban yang melihat. Tersangka terancam hukuman penjara seumur hidup. Setia Budi, Kompas TV, Ogan Komerikul Selatan, Sumatera Selatan.